Masih dari Jawa Timur, saudara, setelah ditingkatkan tahapan menjadi penyidikan hari ini, calon perawat yang diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh dokter sebuah rumah sakit swasta di Surabaya, Jawa Timur, memenuhi panggilan penyidik Polda, Jawa Timur. Untuk pertama kalinya didampingi kuasa hukum, korban tiba di Uni Termaja Anak dan Wanita atau Renakta, Polda, Jawa Timur. Kedatangan ini memenuhi panggilan tim penyidik untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang dialaminya. Dalam laporan kepada polisi, calon perawat itu mengaku mendapat pelakuan tak senono atau pelecehan seksual saat menjalani serangkaian tes rekrutmen perawat. Pada hari ini pula, polisi juga menjatuhkan pemeriksaan terlapor. Sementara korban berharap status penyidikan atas laporannya pada bulan Agustus 2017 silam bisa berujung pada keadilan, dan peristiwa yang sama tidak terulang kembali.